Pasar Sugiwaras Kota Pekalungan sebagai tempat para pedagang yang berjualan di alun-alun Pekalungan saat ini tengah dilakukan pembangunan lanjutan, yaitu 140 unit kios pada sisi sebelah utara. Sesuai rencana dari Tindakob UKM Kota Pekalungan, Pasar Sugiwaras ini akan mulai bisa ditempati para pedagang pada tahun 2022 berdatang. Kabit Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki 5 pada Dinas Tempat, Deddy Setiawan, mengatakan bahwa progres pembangunan lanjutan pada Pasar Sugiwaras ini masih 3 persen, yakni sampai pada tahap fondasi bangunan. Menurutnya pengerjaan dengan kontrak senilai 5, miliar rupiah yang dibulai sejak bulan Juni 2021 itu, akan selesai di bulan November sehingga di tahun 2022 sudah bisa ditempati pedagang. Jadi setiawan menambahkan nantinya pembinaan, kita memang targetkan akhir November itu selesai. Jadi setelah itu selesai apa yang dilakukan setelahnya? Apa sudah bisa dioperasonalkan? Selesai rencananya nanti berarti tahun 2022 kita harapkan rupiah yang bisa menempatkan. Sambil menunjuk, ditunjuk dari Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota. Tunjuk nabat bagaimana. Nah, sebetulnya kalau kemarin sudah selesai, berarti tahun ini sudah bisa masuk. Dini setiawan menambahkan nantinya Pasar Sukiwaras total akan berisi 210 kuliner fashion dan 52 kios untuk kuliner. Namun karena Pasar Sukiwaras masih dalam proses pembangunan, maka sementara para pedagang hingga saat ini masih berjualan di alun-alun Kota Pekalungan. Saya Frobani, Patik TV melaporkan.